Hai Om Swastiastu, kembali lagi di Dapur Gek Cantik, hari ini Gek Cantik akan membuat jajan dadar gulung. Untuk bahan-bahannya adalah sebagai berikut, ada gula merah yang sudah disisir halus, terus ada tepung terigu 15 sendok makan, dan ini ada santan, ada perasan daun suji, ada garam, margarin, ada nangka yang sudah dipotong-potong kecil, terus ini ada kelapa yang sudah diparut. Nah sekarang Gek Cantik akan membuat adonannya terlebih dahulu, jangan sampai dilewatkan ya. Oke langsung saja dimulai untuk pembuatan adonannya, jadi ini tepung terigunya semuanya masuk ya. Tambahkan setengah sendok teh garam, lalu disini airnya Gek Cantik menggunakan perasan daun suji, jadi nggak pakai kewarna, biar warnanya itu cenderung alami ya. Ini untuk adonannya itu sampai encer, jadi nggak padat-padat banget, nggak encer-encer banget. Nah kemudian tambahkan sedikit demi sedikit santan, biar semakin gurih rasanya. Jadi warnanya itu benar-benar cenderung alami banget kalau kita menggunakan pewarna alami dari daun suji ini. Teman-teman lihat sendiri, warnanya itu benar-benar cantik banget. Nah karena berhubung ini adonannya udah bagus, sekarang Gek Cantik mau saring adonan ini, biar adonannya tidak menggumpal. Sekarang kita taruh dulu, dan Gek Cantik mau lanjutkan bikin untuk isian dalam si dadar gulung. Oke langsung saja untuk membuat isian dalamnya pertama-tama, teman-teman tuangkan setengah gelas air, sekarang tuangkan gula merah yang sudah diiris halus. Biar makin gurih, jangan lupa juga ditambahkan daun pandan. Tambahkan nangka secukupnya saja, biar untinya jadi semakin enak. Jangan lupa juga ditambahkan setengah sendok teh garam. Sekarang baru deh, tambahkan kelapa parut. Lalu aduk-aduk deh, biar antara kelapa dan gulanya ini tercampur rata. Oke, ini isian untuk si dadar gulungnya sudah selesai. Ini namanya unti, aromanya itu sudah enak banget. Sekarang lupakan dulu si unti ini, beralih ke bikin kulit dadar gulungnya. Karena berhubung ini, si teplonnya sudah panas, jangan lupa dioleskan sedikit margarin. Oke, sudah jadi nih. Unti dan juga dadar ya, tapi ini belum digulung. Tapi kok saya seperti bombon ya, ya? Oh no! Oke, kembali seperti yang cantik aja. Tambahkan unti secukupnya saja. Lalu tinggal digulung aja. Seperti ini. Terus lipat di bagian sampingnya. Seperti ini. Tinggal digulung aja. Gulung-gulung-gulung. Jangan lupa dibagikan ya, biar gak cantik itu semakin semangat banget bikin tutorial masaknya. Nah, next aku bakalan bikin masakan Bali seperti Gerang Asang mungkin ya, atau Ares, dan masih banyak lagi masakan lainnya. Ini jajan dulu. Kalau banyak yang membagikan, ya, sampai temus berjuta-juta viewers, cantik akan sering deh bikin tutorial masak. Taraaa! Jadi deh, dadar gulung buatan gak cantik. Cara bikinnya gampang, dan bahannya juga sangat gampang banget untuk dicari. Tuh, cantik banget kan? Sekarang gak cantik, mau cobain dulu dadar gulung buatan sendiri. Tentunya apapun yang kita kerjakan sendiri dengan sepenuh hati, setulus hati, pasti bakalan puas banget ya. Nih, aku cobain dulu. Tuh, ini unti dalamnya itu isi nangka. Wow! kalian ibu-ibu muda wajib banget cobain dadar gulung lagi cantik ini. jangan lupa juga untuk di-share video ini biar banyak orang yang tahu dan ditunggu lagi tutorial masak berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye!